Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Kembali berjumpa lagi dengan aku Saris di kesempatan sore hari ini dengan cuaca yang tidak begitu bersahabat. Saya kembali mengambil kayu gerunggang untuk dijadikan pembuatan sarung mandau. Nah jadi untuk bagian sebelahnya ini sudah saya raut tetapi belum sepenuhnya dibuat pola. Jadi nantinya saya akan membuat sarung mandau yaitu mandau tempilan dengan ukuran panjang kira-kira 45 cm. Jadi seperti yang sahabat Saris lihat, untuk kayu gerunggang ini ketika sudah kering warnanya sangat berbeda sekali dengan kayu gerunggang yang masih basah. Dan sahabat Saris boleh lihat, jadi seperti inilah kayu gerunggang yang masih basah. Sedangkan yang ini adalah yang sudah diamplas. Tetapi jika terkena air ataupun bernis, ini akan berubah dengan secara alami. Kita contoh jika dikasih air. Nah jadi kayu gerunggang ini jika sudah dipoles, serat kayunya akan kelihatan. Nah jadi untuk gerunggang ini bukanlah gerunggang babaret. Tetapi gerunggang merah yang cukup bagus dijadikan sarung mandau. Nah dan nantinya saya akan memesan bilah mandau tempilan dengan ukuran panjang sekitar 45 cm. Nah dan nanti akan saya proses supaya sesampainya di tempat kerja nanti saya memiliki material yang bisa saya gunakan untuk membuat sarung mandau. Nah dan juga saya minta maaf kepada sahabat-sahabat Saris jika masih ada komentar dari sahabat-sahabat yang belum saya tanggapi. Karena beberapa hari ini, sudah 10 hari ini saya berada di kampung. Nah jadi untuk sinyal internet sangat kesulitan. Jadi itulah alasan mengapa ketika saya berada di kampung sangat susah sekali untuk berinteraksi dengan sahabat-sahabat Saris. Dan untuk selanjutnya, saya juga akan membuat sarung mandau tempilan ini pakai mungkinan dengan sarung ataupun mandau tipe hulu kemau. Jadi bisa dilihat dengan jelas sekali warnanya begitu merah ketika masih basah ataupun terkena air. Nah dan sayang sekali sebenarnya tadi saya ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat Saris seperti apa pohon gerunggang yang kemarin saudara saya senso ataupun dibuat balok kayu. Nah dan juga bisa sahabat-sahabat Saris dengar, itu adalah saudara-saudara saya yang sedang mengerjakan balok dari pohon gerunggang. Jadi karena situasi ini sedang tidak bersahabat, yaitu hujan dari siang tadi membuat aktivitas cukup terhambat. Dan saya sempatkan untuk mengambil sedikit dari sisa papan yang tidak terpakai. Jadi saya akan mempahatkan untuk membuat sarung mandau. Dan juga saya mengajak sahabat-sahabat pemula yang ingin belajar membuat mandau. Nah jadi tidak ada salahnya, kita mencoba belajar dan jangan pernah takut untuk memulai. Saya tidak mengatakan saya ahli mandau, tetapi saya ahlinya menemani sahabat-sahabat pemula untuk belajar membuat mandau. Nah jadi semoga saja apa yang sedikit saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang ada. Jadi untuk teknik dasarnya saya sudah buatkan videonya, silahkan sahabat-sahabat saya di simak di video saya yang sebelumnya. Dan nantinya untuk pengerjaannya ini, saya selalu menggunakan ataupun mengerjakan sarung mandau ini dengan teknik manual. Nah jadi saya tidak menggunakan mesin. Nah dan untuk sarung mandau yang ada ini, semuanya digunakan dengan pisau raut. Dan penghalusannya menggunakan amplas. Jadi saya tidak menggunakan mesin. Nah dari itulah saya mengajak sahabat-sahabat Saris, supaya tidak ragu untuk subscribe channel Saris SR. Karena akan selalu ada informasi yang bermanfaat yang bisa saya sampaikan di karmandau. Oke sahabat Saris, nah jadi hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat Saris jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaian saya. Jadi sebagai manusia biasa, saya sadar diri jika ada apapun yang menjadi kesalahan saya, yang disengaja dan tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga kedepannya semakin lebih baik dalam setiap pekerjaan dan aktivitas saudara-saudara. Seperti ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam Budaya.